Hari ini kedatangan, bukan hari ini, malam ini kedatangan Ridwan Hanif Hai Nah ini spesial ini, ini spesial Dipencet Itu indikatornya lah, kebluk gitu suaranya Yuk kita dengerin ngurotal aja Lagi bulan puasa Kalau ngaji nggak sempet, minimal dengan ngurotal aja Iya Sekalian itu merukiah diri Iya Kedatangan lagi Malam-malam selalu ngajak ketemunya Emang malam-malam enak kalau bulan puasa lo, Varel Sekarang kita makan karena belum makan malam, setelah buka belum makan Terem tangannya di bawah Udah turun Belum? Nah itu, udah sekarang hilang Sudah udah Dapet, dapet Masa sih? Dapet, itu jauh-jauh Jauh-jauh, jauh-jauh, bener Nah ini mobil dia ini Enggak Disayang-sayang Gila, gua nggak bisa lihat spion ini Bisa Belum biasa aja, awas ada trotoar ya Jadi ambil kesana rapat Ini seatbelt belakang mana ini? Belum, belum diciptakan seatbelt belakang zaman dulu Jadi ini Ridwan ini sangat menyukai mobil ini Dia, jetirnya tuh senang gitu Manual transmission Ini nggak bisa terus lagi setirnya Ya, nggak ada taksonnya Takson itu yang besi, yang besi Yang besinya Ini, oh iya Yang Magnum, saya belum lahir Ke Jogja lagi kita Ke Jogja Hahaha, aneh gini Topping Fitra ada di belakang Dan Varel Hahaha Yang ada nanti, ngogok Nggak nggak nggak, ngogok Oke, sekarang kita live Vlog mati Gimana rasanya? Ridwan Hanif Nyetir Messages Benz W108 Ini rasanya luar biasa ini Menyenangkan sekali bukan? Eeeh, nggak sih Kenapa? Yang jujur lu jawab Justru gua bingung bawahnya Kenapa? Sangat tidak safety Ini semuanya safety Waktu jaman itu senenya masih nyala Ngomong-ngomong Ini nggak bisa balik lagi senenya Bisa dibalikin pakai tangan Iya, ya semacam itulah Nggak, intinya Gua bawa mobilnya tuh rasanya aneh Karena pertama Ini ngelihat spionnya Ini spionnya hampir bisa dibilang Tidak bisa digunakan Kecil Kecil Iya, kecil buat apa? Isangkan berguna daripada tidak ada Ini sama spion motor Kedian spion motor Betul Hahaha Jadi udah gitu nge-zoom lagi Iya, bukan nge-zoom Agar kurang cembung, kurang cembung Kasih kan ada tulisannya Objects in the mirror are closer than they appear Iya Ini nggak ada Ini nggak ada, karena object in the mirror are not what they appear Bener-bener, sangat-sangat Sangat-sangat Eh, sangat-sangat 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 Kalau anda, jatuh itu sangat-sangat Terus yang kedua, spion kirinya Itu nyaris nggak bisa digunakan karena Dia nggak menjauh ke depan Iya Dia taruhnya di ke belakang Iya Terus Setirnya Ini ke kiri banget Kak, bukan ke kiri, ke kanan Eh Ini kebandingan kita di kanan Dia di ke kiri, setirnya Ke balik Enggak, tapi dia berusaha menengahi Berusaha menengahi Ya pokoknya aneh lah Mencong Ya mencong Ya, itu mata yang tepat Mencong Iya Terus yang kedua, pedal-pedalnya terlalu rapet Jadi kalau kita nyetir Itu kayak kaki kita ikutan rapet juga Percayalah, ini masih mending dibanding dengan BMW E30, F30 itu kami harus cepat sepatu Harus cepat sepatu Yang kakinya bekas sih lo Bukan kaki kami kecil Ukuran 42 kalau mau ngasih sepatu Oh, kalau gue 43 Eh Gila motor Nggak ada lampu Nggak, nggak pakai lampu, men Luar biasa Untung mobilnya bawanya pelan Untung remnya pakem ya Apanya yang pakem Ya nggak tahu ini nggak ada remnya mobil Ada remnya Oke lanjut Yang bahayakan dari mobilnya adalah lampunya Kenapa lampunya? Tidak terasa nyala Dan kalau di high beam baru terasa nyala Dan high beamnya rasanya kayak logik Ya ini lampu ini itu ada dua macam ya Lampu ke bawah itu ada yang European style yang kayak gini Dan American style Yang American style Bulat-bulat Bulat-bulat Dan Conan katanya lebih parah Oh, oke Nah Jadi ini syukuri saja Oh, oke Syukuri apa yang ada Kasian Iya Parah lah yang sabar ya, punya papa kayak begitu ya Ya udah Ya Gila apa lagi? Enak sekali Tenaganya bagaimana? Tenaganya ya soh-soh lah ya 3000 cc jaman dulu, tahun 70-an Jangan berharap terlalu banyak Ya Tapi yang penting nggak mogok dan bisa jalan Jangan ngomong-ngomong mogok pada saat mobil ini jalan Takut dia tersinggung Nah mobil ini jadi Macam punya perasaan ya Dijaga perasaannya Jadi, oh aduh mesinnya dingin sekali ya gitu Oh, oke Oh, usinnya dingin Terus juga gua kenapa bawa mobil ini kok kayaknya susah lurus ya? Nah itu belum biasa aja Kayak kok kalau kekananin, diberi makanan, terlalu kanan, terlalu kiri Nggak, itu rumah stir jaman dulu ini kan pakai rumah stir bukan rack and pinion ya Bukan Dan itu gigi-giginya sudah cukup tua Hmm Lantas, agak aneh Bukan aneh, ini sendiri Tapi jauh blak ya? Nggak, Kak Makanya itu mungkin karena terlalu rapet Ini ada power steering juga Power steering Power steering, dari tadi kan enteng Iya, makanya kok enteng ya Enteng sekali Dan stirnya juga besar sekali, diameternya mungkin berapa tuh? 15-16 inch Kita ke arteri P17 Di kiri kan? Iya, beli kiri Kenapa dulu mercy send-nya di kanan, sekarang di kiri ya? Di kanan terakhir itu adalah pas.. Ini gua pindah jalur tuh ngeri banget, dilihat sepionnya tuh Kosong Iya Motor satu, abay kan? Jadi terakhir itu, setahu kami tuh di W124 atau populer namanya mercy boxer Itu send-nya masih di kanan Kemudian dia pindah bermigrasi ke kiri seperti mobil Eropa-Eropa lainnya, kami tidak tahu kenapa Mungkin kalau anda tahu kenapa, tulang komentar di bawah Aduh, ini send-nya nggak bisa tahan Ya ditahan pakai tangan, manusia punya tangan itu digunakan Ya nggak enak, kalau bisa sambil nge-send, terus sambil belok, terus sambil buat pergi gimana? Ya, sabar saja Oh, Bung Fitra gimana belakangnya? Macam orang kaya zaman old Ya.. ini.. Ruang kakinya se C kelas ini, bukan se S kelas Hehehehe Zaman dulu sih Ya, zaman dulu kita orang nggak ada yang tinggi kali ya Ini S kelas ya? Iya ya, leg roomnya sangat kecil awal Terus ini, bangkunya ada pairnya, jadi bangkunya mentul-mentul gitu Hehehehe Enak sekali memang Iya, tapi ini bangkunya enak lho Karena mobil sekarang nggak ada yang pakai pair ya? Karena malah bikin capek Enggak, tapi cukup nyaman Cukup nyaman? Malah bikin capek, banget, depan yang jalan goyang-goyang begini apa nggak capek? Ya, belum pernah coba sih Iya Dan satu lagi kenapa alasannya nggak dibikin headrest Itu supaya penumpang di belakang, bos, bos nih di belakang Bisa ngeliat ke depan Tapi ini kenapa jadi ngeliat ada kepala bertopeng gini di depan Padahal ini udah fitur yang bagus sekali, ini nggak ada headrest Ya belakang juga, yang belakang tuh nggak ada headrest tapi Itu kami akali dengan bantal Itu ada bantal kami sediakan Lumayan Lumayan sangat membantu Hah? Hah? Yang kesukaan mobilnya ini ya, itu tuh ada logomersinya itu Itu rasanya kayak kita lagi mau nembak target gitu loh Keren kan, kap mesinnya tuh bulat gitu Iya Atasnya ada logomersi, itu banyak yang main PUBG nih Gak apa-apa dong Itu PUBG kenapa ya? Kami coba main PUBG Udah beda zaman loh Enggak, enggak, gini loh Kenapa 1 orang lawan 100 orang begitu? Enggak lah Lawan 99 Ini namanya survival game Gimana mau survive lah 99 orang? Enggak lawan, kita semuanya itu Ini, menyelamatkan diri Jadi dengan cara membunuh orang lain Ini turun bawah atau ke atas? Bawah boleh, atas boleh Bawah aja deh, cuma gua mau bagi Ah terancar atasnya Itu mengajarkan yang nggak benar itu pepap gitu Untuk survive kita harus membunuh yang lain Gak apa-apa kan, itu virtual Efek ya Tidak ada yang rugi Enggak, iya nggak ada yang rugi cuma Mainnya gratis lagi Dan lama sekali main tuh berapa setengah jam? Ya kalau.. kalau jago Kalau nggak jago ya baru main udah langsung mati Kami tadi main itu sampai.. Saya belum pernah main, pengen main juga sih rasanya Enak nggak sih? Enggak Kak, ke-15 tadi Kenapa ke-15? Orang ke-15 matinya Oh.. Dari 100? Dari 100? Jadi 100 tuh tiba-tiba dikumpulin di satu arena Dan kita bunuh-bunuhan Kalau yang juara satunya yang paling terakhir hidup Iya dan.. Yang hadiahnya apa? Nggak ada hadiahnya Nggak ada.. Ya namanya juga main game Dan sayangnya arenanya itu besar sekali Itu pulaunya terlalu besar Ya nggak ada mobil Mobil.. Mobil.. 100 orang dalam pulau sebesar itu tuh luar biasa Nyari.. Nyari musuh terus setengah mati susahnya Loh mainnya lama? Jadi sekali yang satu paket main itu 100 itu Sudah bisa berapa lama? Hmm.. Ya sekitar 20 menitan lah Iya.. Sekitar segitu dan.. Kalau dibunuh orang dalam 5 menit pertama ya.. Hanya 5 menit Ya 20 menit sih masih oke lah Iya.. Oke buat keliatan Ini restoran kita ada disini? Restoran kita? Tempat makan kita Kiri Kiri Kita makan.. Padang! Bau mobil tua tuh khas banget ya Enak sekali Mata gue pedih lama-lama? Enggak.. Ada perasaan doang Masih jauh.. Masih jauh.. Ini parkiran gede ngapain? Ini parkir pinggir jalan sih orang Bau.. bau.. apa ya? Kalau dia bauin kayak gini tuh.. Ini.. Ingat ini.. Yang di otak itu adalah ingat zaman dulu Dan memori yang ada di zaman dulu adalah Film-film zaman dulu Lagunya masih muram Kemudian juga kayak.. Jalanan tuh sepi Kayak.. Nggak secure aja gitu rasanya di zaman dulu tuh Kenapa nggak secure? Banyak masalah? Nggak tau kayak film-film zaman dulu kan.. Oh suara ambulatnya.. Nenu.. 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 Eh? Video mobil nggak naik kalau nggak Bit? Nenu.. Nggak juga... Tolong itu kenapa thumbnailnya.. Nggak juga.. Dikanti lagi video segitu diretnya.. NOP Terima kasih untuk menonton! ini kenapa buka kepesin? jadi tadi udah ganti aki, ternyata alternatornya lemah dan ini di charge pake? pake ini suatu powerbank yang besarnya luar biasa ini mobil masih baru, kenapa bisa? jadi ini alternatornya rusak? kilometer udah tinggi oh, dipake siapa? kok bisa tinggi gini rentalnya? dari tahun 2013 ini mobil oh gitu? jadi udah 5 tahun, udah 91.000 waduh, disiksa bener beres jadi setiap nyalain pake ini? tinggal di service doang kok alternatornya alternator gak bisa di service doang servis doang? gak, gak bisa, ganti mau gulung ulang alternator gitu ya, aneh sekali ada apa yang bisa servis? ya, tetep namanya gulung ulang ya, betul lah usah rentalnya mobilnya banyak bener segala macam jenis oke, yang lebih baik